Assalamualaikum Salam Obeng Repo Absolut Baik disini Saya akan Berbagi Tip Yaitu mengenai Pengapian Repo Absolut Repo Absolut Karburator Oke disini Kalau untuk Penempatan CDI Biasanya kalau publikan kan dari sini Jadi sekarang Saya akan mencoba Tanpa kabel ini Ibaratnya kita akan meringkas Ya Jadi Soket ini nanti saya sambung disini aja Tanpa kontak Tanpa apa ya Kabel-kabel yang panjang Jadi intinya adalah meringkas ya Oke Sebelum meringkas Sebaiknya kita harus Menganalisa Komponen-komponen Terutama untuk Sepul Ya Baik Kita akan Mengukur sepul dulu Fungsi Enggak fungsinya Oke Oke Disini 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 Kalau untuk jenis Repo itu Sepul Dari sepul ya Itu ada kabel Empat Kabel empat ya Oke Oke Kabel empat Yaitu Putih Itu adalah Masuk ke sini Ke Kiprok Tapi sebelum Kita Mengetahui Jalur yang Dari sepul ke kiprok Tapi kita harus Mengetahui Fungsi Enggaknya ya Fungsi Dari sepul Oke Disini Kelihatan Oke Kita buat Di Kontinus Bisa Atau Om bisa Tahanan Terserah Kalau saya Pengalaman saya Bisa disini Bisa disini 2K 20K Oke Tapi Terserah Kalian yang jelas Dia harus Nyambung ya Oke Untuk Lampu Oke Eh Untuk In Warna putih In ke kiprok Oke Masa juga Oke Pulser 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 ya Pulser Ke body Oke 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 Gitu aja Yang lampu Gak usah Karena Yang jelas Kalau untuk Sepul Putih Itu bagus Yang jelas Bagus ya Oke Sudah itu Gini aja Tanpa Pulser Dulu ya Jalurnya Ganti Jalur Ini Putih Kesini putih Nyambung Masa Oke Ya Langsung saja Kita rakit Dari Bawah Kita rakit Saya kasih Jalur Soketnya Dulu Harus Mengetahui Jalurnya Dulu Kita Hitung Dari sebelah Sini Dulu Jadi kita Tebak Dari sini Dulu Oke Disini ada Soket Empat Pertama Sebelah Kiri Sebelah Kiri Ini Warna Hitam Merah Ini adalah Kontak Kontak Ya Atau 12 Volt Oke Kuning Hitam Itu adalah Koil Ini koil Ya Koil Oke Nanti kita ganti Jadi ini langsung Disini nanti Ya Oke Selanjutnya Yang atas Belah Kanan Ini adalah Warna Kuning Biru Ya Itu Untuk Puser Dan Di bawahnya Itu untuk Masa Baik Langsung Kita Kita Apa Rakit ya Coba kita rakit Ya Kita rakit Oke Yang jelas Kita sudah Tes tadi Antara Masa Dengan Apa Dengan Ini Dengan Puser Sudah nyambung Ya Jadi kita langsung Saja Masa Kita buat Sini Masa dulu Yang jelas Kita masa dulu Jangan Diperhatikan Terus Apa Puser Bisa Puser Ini ya Puser 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 Sini Puser Puser Sini Sini Sudah Puser Selanjutnya Koil 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 Ditaruh Di hitam Kuning Hitam Itu Oke Sudah Masa Puser Masa Ulang Masa Puser Terus Ini Koil Dan yang satu Ini adalah 12V Ini tanpa Aki Tanpa kontak Kita langsung Kesini Kita harus Mengetahui Jalur Ini Juga Jalur Untuk Kiprok Itu yang Dari Sebelah Kiri Satu Masa In Dari Sepul Putih Bawahnya Masa Itu Kuning Yaitu Lampu Atau Di seri Dia Yang Di bawah Putih Itu warna Merah Yaitu Untuk Ke Biasanya Ini Ke Sekring Terus Sudah Sekring Ke Aki Biasanya Paham Ya Nanti Kalau Masa Enggak Paham Bisa Langsung Di Kolom Komentar Langsung Di Komen Aja Disitu Oke Langsung Kita Tanpa Kontak Tanpa Aki Langsung Saja Dari Kiprok Ke CDI Oke Langsung Saja Apa Ini Motor Ini Hidup Enggak Ya Bentar Kabel Apa Kursernya Putus Ini Kan Warna Kuning Biru Ya Kelihatan Kuning Biru Kan Ya Sunting Apakah Nah Ini Ini Miridias Ke Miski Dias Oke Perlu Saya Ingatkan Lagi Biasanya Kalau 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 Saya Buat Motor Motor Balap Ya Motor Balap Ini Ini Tanpa Kiprok Tanpa Regulator Actifier Regulator Dan Sepul Itu hidup Yang jelas Dia harus memakai Pulser Disini Disini Pulser Ya Itulah Saya Gunakan Tapi Yang Untuk 12 Volt Ini Biasanya Saya Ganti Aki Aki Api Terus Masa Taruh Di Bodi Gitu Hidup Tapi Ini Kalau Untuk Ngetes Pakai Kiprok Dan Sepul Itu Tujuannya Tanpa Aki Kalau Misalnya Pengecasan Atau Pengisian Itu Normal Pasti Hidup Ya Oke Langsung Kita Tes Saja Ingat Kabel Kabel Yang Apa Jangan Sampai Menyentuh Di Bodi Oke Menyentuh Oke Menyentuh Menyek Menyentuh 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 tanpa menggunakan kabel bodi oke cukup dari saya memang bermanfaat kalau bermanfaat tolong didukung channel ini agar channel ini bisa memberikan atau memberi ilmu lah ya itu itu lebih bermanfaat lagi lebih berbobat lagi kemarin kan saya ada channel YouTube yang saya buat tahun 2017 awal tahun 2017 awal bulan tahun lapa 2017 itu sudah di retas orang jadi di situ bisa nanti misalnya ada Kara Taylor tapi isinya video itu mengenai saya berarti itu sudah di kontrol oleh orang lain tapi yang jelas ilmunya masih bermanfaat tapi yang menjelaskan milik saya adalah Dami di aska dan lebih sembuh cukup dari saya Assalamualaikum salam obeng aduk 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 selamat menikmati